lanjutkan lagi video kita di video sebelumnya kita tidak bisa menghandle error nya apabila terjadi error maka loading nya tetap muncul di jquery itu selain sukses terdapat juga callback error jadi seperti ini error jadi ada gini error kemudian function xhr error ini kita bisa membuat ini sebelum kodenya dikirim ini yang akan dieksekusi oleh jquery setelah kodenya dikirim dan berhasil ini yang akan dieksekusi setelah apabila terjadi error itu berarti respon dari server bukan 200 kodenya selain dari 200 maka ini yang akan dieksekusi saya coba dulu kita coba buat error nya jadi saya buang nilai nilai teks nya seperti ini nanti kita simpan nah harusnya muncul tanggal wajib diisi style nya kita buat alert message itu kita tambahkan add class namanya alert danger oke alert danger oke ini kodenya agak kepanjangan tapi tidak apa yang kita hapus itu alert success karena dia error ya kalau dia error hapus alert success kemudian tambahkan alert danger supaya dia muncul warna merah oke kita coba lagi jadi tujuannya agar dia bisa agar kode kita bisa menghandle error oke ini gini tanggal wajib diisi nah ini udah benar ya jadi kalau dia error itu sebenarnya ada respon kodenya respon kodenya itu 422 ya respon kode jadi kodenya kita tambahkan disini di error error callback kemudian kita buat anonymous function xhr status status ini kalau kita mau munculin bisa saja misalnya kita tambahkan disini error kode error code tapi user tidak ngerti juga ya ngapain kita tampilin kita buat status titik status code atau apa saya lupa ya code atau apa disini ya code plus jadi jadi muncul nanti pesannya itu muncul di atas tuh error 422 koma tanggal tagian wajib diisi nah tapi yang ngapain kita tampilin user kan gak ngerti ya error 422 error 200 dia kan gak ngerti oke ini kodenya selesai nih kodenya banyak nih untuk jQuery ya jadinya agak panjang oke ini udah selesai nanti baru berikutnya kita masuk ke kita masuk ke pembahasan membuat laporan dan dashboard oke untuk video hari ini saya cukupkan dulu sampai disini kita coba dulu terakhir ini kalau datanya berhasil disimpan oke muncul kalau datanya error kita pastikan lagi seperti ini muncul tanggal wajib diisi oke ini udah bener oke kita akan lanjut di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat pagi selamat pagi